Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobisku Jumpa lagi bersama kami di Apkat Apologetika Singkat Tentunya bersama kami di Komsos Kristi Regis Maju Saudara-saudariku seiman, pada video sebelumnya Telah kita jelaskan bahwa Tuduhan yang mengatakan kalau gereja katolik menjadikan Bunda Maria sebagai Allah Atau lebih tepatnya sebagai objek doa Itu adalah tuduhan yang salah sasaran Mengapa? Karena sudah kita tegaskan Kalau status Bunda Maria di dalam devosi gereja katolik Bukanlah sebagai ilah Melainkan sebagai seorang yang kita hormati Makanya sikap yang tepat untuk Bunda Maria Ialah penghormatan atau dulia Dan bukanlah penyembahan atau latria Karena sebagaimana di video sebelumnya Latria itu hanya dikhususkan kepada Allah Dan itu terjadi di dalam perayaan Ekaristi Nah pada video kali ini Kita akan menjawab dua tuduhan berikutnya Yang mengatakan pertama Bunda Maria di dalam gereja katolik Telah menggeser status istimewa dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus Sebagai satu-satunya pengantara yang mutlak yang cukup Dan tuduhan selanjutnya Yang mengatakan kalau Bunda Maria di dalam Posisinya pada devosi gereja katolik itu adalah entitas Atau sesuatu yang sudah mati Makanya segala bentuk devosi dan penghormatan itu sia-sia Bagaimanakah respon kita sebagai umat awam katolik Terhadap dua tuduhan ini Mari kita kupas pada video kali ini Check it out Saudara-saudari yang terkasih Patut diketahui bahwa Penghormatan kita kepada sang Bunda Melalui doa atau devosi Misalnya yang paling khusus ialah Doa salam Maria Yang kita kumandangkan di dalam bulan ini Itu sama sekali tidak akan bisa Mempengaruhi status kepengantaran mutlak Kristus kepada Bapak Dan juga penghormatan kita itu Sama sekali tidak ditujukan kepada orang mati Atau mayatnya Bunda Maria Mengapa? Karena kepengantaraan Yesus Kristus itu Sifatnya inklusif dan kooperatif Juga partisipatif Dan Bunda Maria itu sendiri Eksistensinya hidup abadi Dan bukan seonggok mayat Apa artinya itu saudara-saudari ku seiman? Kepengantaran Kristus itu Sebagaimana Allah sendiri Yang selalu melibatkan umat pilihannya Dalam mewartakan kasih dan kebenaran Sebab Sabda Allah sendiri Menyatakan bahwa Kristus sebagai kepala Tidak bisa terpisahkan dari anggota-anggotanya Dan kita tahu Anggota-anggotanya adalah gereja Maka tak akan pernah bisa Kesatuan tubuh Kristus itu terpisah Sama seperti kepala tidak terpisah Dari anggota-anggota tubuh kita Anggota tubuh yang lemah Mendapat perhatian khusus Dan anggota tubuh yang kuat Membantu anggota tubuh yang lemah Tadi Kitab suci sungguh mengajarkan Kepengantaraan inklusif itu Di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 14 24 sampai 28 Yang mana dari ayat-ayat itu Memperlihatkan Bahwa Allah sendiri Menetapkan beberapa orang Dalam jemaat Yang fungsinya apa? Untuk bekerjasama dengan Sang Kristus Sang kepala Di dalam tugas perantaraannya Yang dianggap mutlak oleh serangan-serangan tadi Yang mana untuk membawa manusia Kepada Allah Bapak Juga Di dalam 1 Korintus 3 ayat 9 Yang menunjukkan Bahwa walaupun Allah dapat Berkarya sendirian saja Namun Apa? Untuk menyelamatkan manusia Pada kenyataannya Allah melibatkan para rasul Untuk menjadi kawan sekerjanya Untuk membangun ladangnya Dan bangunan Allah sendiri Sebagaimana 1 Korintus 10 Ayat 33 Dan juga 1 Korintus 11 Ayat 1 Yang sungguh menegaskan Bahwa Mengusahakan keselamatan orang banyak Dan juga mengikuti teladan Kristus Adalah suatu tugas panggilan orang percaya Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu sendiri Dari ayat-ayat tadi Sungguh tersirat bahwa Antar anggota gereja Memiliki tugas Sebagai perantara Satu sama lain Bahkan Untuk tugas membawa orang lain kepada keselamatan Jika antar anggota Termasuk di dalamnya Rasul Paulus sendiri Sebagai penulis surat Dapat bekerja sebagai perantara Atau perpanjangan karya Allah Atau juga Yesus Kristus Maka saudara-saudariku yang terkasih Yang seiman Sangat masuk akal pula Kepengantaraan dari Sang Bunda Allah itu sendiri Yakni kepengantaraan Bunda Maria Yang tak akan bisa Mengurangi Ataupun menggantikan Pengantaran Kristus Gereja dan Bunda Maria Hanya mengambil bagian Dari kepengantaraan Kristus yang satu-satunya itu Dan bukan sebagai pengganti Atau penggeser Sebagaimana Rasul Petrus Dan para penggantinya Mengambil bagian dari Otoritas kepemimpinan Kristus Yang tunggal Sewaktu Rasul Petrus Dinamai sebagai Batu Kara Lebih jelasnya lagi Status kepengantaran Sang Bunda Bunda Maria Dalam iman yang benar Yakni iman katolik Perlu dilihat Relasinya dengan Allah Tritunggal Mahkudus itu sendiri Tuhan kita bersama Sebagai putri Allah Bapak Maria menunjukkan Ketaatannya Untuk bekerja sama Dengan Allah Dalam karya Keselamatan Sebagai bunda Allah Putra Bunda Maria Berpartisipasi Dalam karya penyelamatan manusia Dan senantiasa Membawa seluruh umat Allah Kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus Dan sebagai Mempelai Allah Roh Kudus Bunda Maria Menjadi Sosok yang kudus Dan tidak bercelah Itulah kepengantaraan Sang Bunda Maria Maka atas dasar itulah Magisterium Gereja Katolik Semakin menegaskan Status Keistimewaan Sang Bunda Maria Sebagai perantara Tanpa menggeser Kecukupan Kristus Sekalipun Yakni Tepatnya di dalam Konstitusi dogmatis Tentang gereja Yakni Lumen Gentium Sebagaimana Pemaparan Lumen Gentium Berikut Karena Pahala putranya Ia ditebus Secara lebih Unggul Serta Dipersatukan Dengannya Dalam ikatan Yang erat Dan tidak Terputuskan Ia Dianugerahi Karunia Serta martabat Yang amat Seluruhur Yang menjadi Bunda putra Alam Maka juga Menjadi putri Bapak yang terkasih Dan kenisa Roh kudus Karena anugerah Rahmat yang sangat Istimewa itu Ia jauh lebih Unggul dari Semua makhluk lainnya Baik di surga Maupun di bumi Lumen Gentium Lumen Gentium 53 Selanjutnya Pengantara kita Hanya ada satu Menurut Sabda Rasul Sebab Allah itu Esa Dan Esa pula Pengantara Antara Allah Dan manusia Yakni Manusia Kristus Yesus Yang telah Menyerahkan dirinya Sebagai tebusan Bagi Semua orang Adapun Peran keibuan Maria Terhadap Umat manusia Sedikit pun Tidak Menyuramkan Atau Mengurangi Pengantaraan Kristus Yang tunggal itu Melainkan Justru Menunjukkan Kekuatannya Sebab Segala pengaruh Santa Perawan Yang menyelamatkan Manusia Tidak berasal Dari suatu Keharusan Objektif Melainkan Dari Kebaikan Ilahi Pengaruh Tersebut Mengalir Dari Kelimpahan Pahala Kristus Bertumbuh Pada Pengantaraannya Sama Sekali Tergantung Daripadanya Dan Menimba Segala Kekuatannya Daripadanya Pengaruh Itu Sama Sekali Tidak Merintangi Persatuan Langsung Kaum Beriman Dengan Kristus Melainkan Justru Mendukungnya Lumen Jensium 60 Dan Juga Sebab Tiada Makhluk Satupun Yang Pernah Dapat Disejajarkan Dengan Sabda Yang Menjelma Dan Penubus Kita Namun Seperti Imamat Kristus Secara Berbeda Beda Ikut Dihayati Oleh Para Pelayan Atau Iman Maupun Oleh Umat Beriman Dan Seperti Satu Kebaikan Allah Terpancarkan Secara Nyata Kepada Makhluk Makhluk Ciptaannya Dengan Cara Yang Berbeda Beda Begitu Pula Satu-satunya Pengantaran Penubus Tidak Meniadakan Melainkan Membangkitkan Pada Mereka Aneka Bentuk Kerjasama Yang Berasal Dari Satu-satunya Sumber Ada Pun Gereja Tanpa Ragu-ragu Mengakui Bahwa Maria Memainkan Peran Yang Berada Di Bawah Kristus Seperti Itu Gereja Tidak Hentinya Mengalaminya Dan Menganjurkan Kepada Kaum Beriman Supaya Mereka Ditopang Oleh Perundungan Bunda Itu Lebih Erat Menyatukan Diri Dengan Sang Pengantara Dan Penyelamat Lumen Jensium 62 Maka Saudara-saudariku Seiman Yang Dikasihi Tuhan Dengan Status Yang Istimewa Dan Penuh Penghormatan Tersebut Akan Sangat Layaklah Bagi Gereja Untuk Berdevosi Dan Memohon Doa Kepada Sang Bunda Justru Bunda Maria Itu Sendirilah Yang Berdoa Dan Mendoakan Kita Dan Bukan Sebaliknya Bunda Maria Mendoakan Jiwa Kita Kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus Untuk Itu Eksistensi Bunda Maria Adalah Sungguh Hidup Dan Bukan Mati Sekali Lagi Eksistensi Dari Sang Bunda Adalah Sungguh Hidup Dan Bukan Mati Bahkan Bunda Maria Lebih Hidup Daripada Pendoa Manapun Yang Ada Di Dunia Yang Masih Memiliki Kejasmanian Atau Unsur Badania Putranya Sendiri Tuhan Dan Juru Selamat Kita Sungguh Telah Berjanji Bahwa Barang Siapa Yang Percaya Kepadanya Tidak Akan Mati Melainkan Memperoleh Hidup Kekal Bandingkan Injil Yohanes Bab 3 Ayat 16 Dan Bab 11 Ayat 25 Dan Bunda Maria Bukan Hanya Percaya Melainkan Memberikan Sang Firman Tubuh Dan Setia Bahkan Mengalami Keterpilihan Kas Dan Khusus Yakni Sebagai Teotokos Atau Bunda Allah Sebagai Teotokos Bunda Maria Bereksistensi Kekal Dan Bukan Sebagai Mayak Oleh Karena Itu Wajarlah Jika Kita Memohon Dukungan Doa Dari Beliau Karena Beliau Sungguh Hidup Dan Kekal Sebab Kitab Wahyu Sendiri Mengatakan Di dalam Bab 8 Ayat 3 Sampai 4 Bahwa Mereka Yang Bersatu Dengan Allah Dalam Kekekalan Yakni Surga Mempersembahkan Doa Doa Bagi Kita Kepada Allah Maka Dari Sini Benarlah Kata Rasul Paulus Kepada Gereja Di Roma Bahwa Hubungan Kasih Antar Kita Sebagai Sesama Anggota Kristus Tidak Terputus Oleh Kematian Sebab Aku Yakin Bahwa Baik Maut Maupun Hidup Baik Malaikat Malaikat Maupun Pemerintah Pemerintah Baik Yang Ada Sekarang Maupun Yang Akan Datang Atau Kuasa Baik Di Atas Maupun Yang Di Bawah Ataupun Sesuatu Makhluk Lain Tidak Akan Dapat Memisahkan Kita Dari Kasih Allah Yang Ada Dalam Kristus Yesus Tuhan Kita Roma 8 Ayat 38 Sampai 39 Dengan Begitu Penghormatan Kita Terhadap Bunda Maria Tidak Akan Pernah Melanggar Ayat Ayat Larangan Akan Penyembahan Manusia Sekaligus Tidak Pernah Menggeser Penyembahan Terhadap Allah Ritunggal Karena Itu Sifatnya Dulia Dan Bukan Latria Juga Tidak Akan Pernah Bisa Menggantikan Kepengentaraan Kristus Karena Kepengentaraan Kristus Sendiri Sifatnya Inklusif Serta Sifatnya Bukanlah Sia-sia Semata Karena Segala Penghormatan Itu Tertuju Pada Entitas Yang Hidup Gekal Bersama Kristus Jadi Doa Salam Maria Adalah Sungguh-sungguh Ungkapan Kekristenan Yang Sejati Dan Asli Saudara-saudariku Seiman Yang Dikasih Tuhan Dari Sini Kita Sadar Bahwa Penolakan Akan Praktik Devisional Gereja Yang Sehat Dan Lurus Kepada Sang Teotokos Tak Lain Adalah Upaya Dari Si Jahat Yang Datang Dalam Penyamaran Mengatas Namakan Kristus Seraya Untuk Balas Dendam Atas Hancurnya Kepala Ular Yang Diremukannya Dan Terhadap Mujisat Kemenangan Dilepanto Berkat Devosi Kepadanya Mari Sebagai Satu-satunya Gereja Yang Kristus Dirikan Kita Senantiasa Mengumbandangkan Devosi Kita Kepada Sang Bunda Apalagi Di dalam Bulan Ini Bapak Suci Kita Telah Mengkhususkan Sebagai Bulan Untuk Menghormati Rosario Salam Apkat Mari Kita Bela Iman Kita Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Kudus 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 Kudus